selamat menikmati dan tentunya tidak patah semangat cari berkaya halal ya telur jadi untuk hari ini mas bro ingin berbagi informasi masih di seputar BPJS Kesehatan namun untuk kali ini mas bro ingin mengangkat satu topik yang mungkin banyak yang belum tahu ya jadi biar ini bisa nambah wawasan topiknya adalah apakah anak yang lahir dari pernikahan siri bisa didaftarkan ke BPJS Kesehatan simak terus videonya ya telur buat yang belum subscribe segera subscribe tapi kalau cuma mau nambah wawasan numpang lewat numpang nonton monggo kersol jadi untuk status anak ya yang memang dulunya dari pernikahan siri itu kebanyakan banyak yang belum tahu jika mulai 2021 itu sudah bisa pasangan nikah siri mendapatkan kakak kemudian juga melegalitaskan akte kelahiran anak ya jadi nama orang-orangnya juga bisa tercatat meskipun ada satu status yang belum dicatatkan secara resmi ya belum dicatat resmi di negara oleh karenanya maka karena saat ini sudah bisa mendapatkan kakak untuk pasangan nikah siri maka otomatis untuk anak yang lahir dari pasangan nikah siri bisa didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan karena salah satu syaratnya BPJS Kesehatan adalah mempunyai nomor induk kependudukan dan tercatat dalam kartu keluarga jadi di Spinduk Capil melalui informasi dari dirijennya Prof. Dr. Zudan itu mengatakan bahwa negara itu hadir untuk mencatat ya mencatatkan apapun administrasi kependudukan warganya maka dari itu semakin dipermudahnya memperoleh kakak untuk pasangan nikah siri ini juga memberikan akses anak ya anak yang lahir dari pasangan nikah siri memperoleh hak untuk mendapatkan pengakuan baik dari administrasi negara maupun dari orang tuanya jadi syaratnya sama ya Dolor jadi jika lo anak atau putra-putri dari pasangan yang saat ini nikah siri dan belum mendaftarkan BPJS Kesehatan ya segera urus kakaknya ya memang untuk mengurus kakak ini ada persyaratan tambahan ya jadi ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu yang harus ditandatangani berdua oleh dua orang yang menikah ini kemudian disaksikan oleh dua orang saksi dan ditandatangani bersama itu nanti diajukan sebagai dasar pembuatan kakak yang tercatat di dispenduk capil di kakaknya sendiri nanti juga ada perbedaan jadi ada tulisan pernikahan atau perkawinan belum tercatat ya ini bukti bahwa pernikahan mereka belum tercatat secara resmi di KUA belum diakui secara resmi oleh negara melalui KUA ya oleh karena itu setelah kakak jadi maka anak buah hati pasangan nikah siri ini bisa didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan ya jadi bisa untuk daftar BPJS bisa untuk membuat akte kelahiran akte kelahiran pun nanti juga akan ada nama ayah dan ibunya itu juga bisa maka dari itu butuh tadi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kedua pasangan yang disaksikan oleh dua orang saksi yang nanti diberikan sebagai syarat tambahan ke dispenduk capil jadi itu ya dulur untuk saat ini semakin mudah mengurus administrasi kependudukan semakin mudah untuk mencatatkan apa mendaftarkan keluarga ke BPJS Kesehatan jadi semuanya bisa tercover dan selalu bisa dilindungi oleh asuransi negara ya jadi jangan khawatir buat pasangan ya saat ini memang statusnya dalam kondisi masih nikah siri bisa segera diurus kakaknya jadi nanti seperti syarat yang lainnya KTP kedua orang tua kemudian juga apa kakak yang baru tadi dan syarat-syarat lainnya seperti biasa itu ya dulur informasi untuk hari ini terima kasih untuk yang sudah selalu setia dengan channelnya mas bro jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe share dan like ke dulur-dulur semua terima kasih dulur terima kasih selamat menikmati